Intro Sebuah truk tronton bermuatan biji plastik terbakar di bagian depan atau kabin setelah menabrak sebuah truk gandeng yang mengangkut biji kedelai di luas jalan tol Solo Semarang, km 478. Silakan ini tidak menimbulkan korban jiwa. Intro Maksiswa Fakultas Keolahragaan FKOR UNS Surakarta kembali mengelar aksi unjuk rasa di kampus mereka. Aksi unjuk rasa ini merupakan demo lanjutan karena tuntutan Majelis Wali Amanat UNS untuk mencabut somasi terhadap dekat mereka belum juga dipenuhi. Dalam unjuk rasa ini sempat terjadi aksi dorong saat mahasiswa memaksa maju di teras gedung rektorat. Mahasiswa FKOR UNS memaksa mendekat langganan pihak MWA UNS tidak segera menemui mereka memberikan klarifikasi. Suasana akhirnya kondusif setelah kepala prog di FKOR menenangkan mahasiswa. Ruangan MWA masih seperti yang dulu. Ayo dong! Alhamdulillah! Seorang tersangka kasus pencurian di Klaten nekat menguras toko helm di sekitaran desa Pelavikan kecematan Jogonalan. Sebanyak 18 unit helm bermerek berhasil digasak tersangka bersama satu temannya yang kini masih jadi burunan polisi. Tersangka nekat mencuri karena terlilit hutang. Akibat perbuatannya, pemilik toko mengalami kerugian lebih dari 28 juta rupiah. Kejaksaan Negeri Kejari Boyolali memusnahkan barang bukti dari 53 perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti perkara yang dimusnahkan didominasi kasus penyalakunan narkotika. Selain narkotika, barang bukti berupa ponsel, sim card, celana dan baju juga dimusnahkan.